Intro Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel Kristen Marselina Wijaya Dan kali ini aku akan bahas pertanyaan kalian yang ada di SFM aku Jadi ada beberapa pun gemar yang bertanya tentang Apa sih selera aku Ini artinya dalam kategori Selera atau kriteria pacar gitu ya Nah jadi disini Memang sebelumnya udah pernah aku bikin juga di video SFM aku Tapi udah lama banget dan mungkin kalian udah malah scroll-scroll video aku Jadi kalian gak nonton video yang itu Tapi kali ini aku akan bikin lagi video yang baru buat kalian Karena aku gak tegaan orangnya Jadi subscriber aku atau penggemar aku Ada yang bertanya tentang gimana selera aku Apa aja kriteria aku gitu Supaya bisa jadi calon kayak gitulah bla 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 Jadi sebenernya orang Indonesia itu lucu banget Pertanyaannya itu di SFM banyak banget yang lucu-lucu Dan I really appreciate it And I really enjoy reading all of your questions So right now back to the topic Jadi selera aku kayak gimana Kriteria aku kayak gimana Yang penasaran ayo like dulu videonya Jangan lupa juga subscribe channel aku Karena aku masih butuh banyak banget subscriber Jadi aku butuh banget bantuan kalian Dan semoga aja kalian terhibur dengan video ini Dan kali ini tampilan aku seperti ini Jadi aku baru selesai shooting video yang sebelumnya Yang tentang makeup Yang cloud makeup tutorial Jadi ini lanjutannya Kan aku gak pengen kalau makeup aku itu langsung dihapus Itu mubasir banget ya Jadi aku bikin konten ini juga Sekalian gitu lah Nah jadi Kriteria cowok aku itu seperti apa Nah yang pertama Aku kalau Pasangan itu Aku lebih Mengutamakan di karakter Ya tapi Yang paling dasar dulu deh Yang paling dasar itu Otomatis cowok itu harus lebih tinggi dari aku Kalaupun aku pakai sepatu heels Dia tetap lebih tinggi dari aku Itu ada nilai point plus Terus selanjutnya Aku juga suka cowok yang tau masak Karena aku Personally aku tau masak Cuma aku gak suka berada di dapur terlalu lama Karena itu bikin stress Kalau kelamaan di dapur Jadi aku pengen Ada cowok yang Jago masak Gak usah jago-jago banget lah Intinya tau masak aja gitu Dan yang selanjutnya Aku pengen cowok yang mandiri Soalnya aku juga Cewek yang mandiri Aku malas banget Bergantung sama orang Apa yang bisa aku kerjain Akan aku kerjain Jadi aku pengen juga Partner yang sama Yang sama-sama mandiri Kayak gitu Dan selanjutnya Otomatis harus agama Karena agama itu Penting bagi aku Dan selanjutnya Penyayang binatang Soalnya aku juga Penyayang binatang Jadi aku pengen Punya pasangan yang Penyayang binatang gitu Supaya kalau misalnya Nanti kan sampai married itu Bisa pelihara Hewan gitu ya Nah selanjutnya Aduh ini aku gak tau Ini aku ngomong apa aja nih Pokoknya kayak gitu lah Selanjutnya Tentang karakter Nah karakter ini Yang paling penting Menurut aku Aku pengen orang Yang rajin Yang kerja keras Yang memang Semangatnya itu Wow luar biasa Kayak gitu Aku gak suka orang yang malas Dan selanjutnya Aku pengen orang yang jujur Entah sekecil Atau sebesar apapun Yang penting Pokoknya Jujur aja lah Aku gak suka kebohongan Entah itu kebohongan kecil Atau besar Aku gak akan toleransi ya Jadi aku lebih pilih Cowok yang jujur Dan selanjutnya Gak pelit Karena apa Karena aku gak suka cowok yang pelit Kalau cowok yang pelit itu Kayak Kayak nilainya itu Langsung minus 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 Gimana gitu ya Pokoknya kayak gitu Atau selanjutnya Aku suka cowok yang Intinya Manly Kayak gitu Apa ya sih bahasa Indonesia Itu Kayak Manly banget gitu Jadi semakin cowok itu Manly banget Aku bakal semakin terpesona Tapi beda kalau cowok yang Kalem-kalem Yang lemah lembut Yang sensitif Apalagi cowok yang perasa Yang Yang istilahnya itu Gampang ngambek Itu gak bakal Berhasil di aku Karena aku Gak suka cowok yang ngambekan Aku suka cowok yang Manly Yang strong Ya intinya Kayak gitu lah Dan aku juga Suka cowok yang Punya pendirian Artinya Kalau misalnya Dia bilang Dia akan setia Ya otomatis Dia akan terus setia Aku gak suka cowok yang Pelin-pelan Ya kayak gitu Dan yang selanjutnya Yang udah aku mention tadi Yaitu setia Aku pengen cowok yang setia Aku gak suka playboy Karena playboy itu Bikin sakit hati Dan playboy itu Ya kebanyakan Bohong lah Kayak gitu Jadi aku gak suka playboy Walaupun gak semua playboy Kayak gitu kali ya Tapi Yang ada di pikiran aku Kalau misalnya cowok playboy Kayak gitu Jadi aku Sebisa mungkin Berusaha menghindari cowok playboy Dan selanjutnya Aku suka cowok yang humoris Jadi ini masih di bagian karakter ya Cowok yang humoris Jadi kalau cowok itu Humoris Lucu Bisa bikin ketawa Itu kan bikin suasana Jadi gak garing gitu Nah itu Bagus banget Dan selanjutnya Aku pengen cowok yang Tau main musik Kalau dia gak tau main musik Ya setidaknya Nyanyi aja lah Soalnya aku suka Aku suka banget nyanyi gitu Jadi aku pengen punya partner Yang memang jago Gak jago sih Intinya Hobi juga sama Kayak Kayak aku hobi di dunia musik Kayak gitu Ya walaupun suara aku juga Gak bagus-bagus amat sih Tapi senang aja itu Kalau misalnya punya partner Entah dia main alat musik Aku yang nyanyi Atau kita berdua nyanyi bareng Kayak gitu Itu kan enjoy Enak banget Enak banget pokoknya Kayak gitu lah Duduk santai Nyanyi-nyanyi Jadi abaikan aja Apa yang aku katakan Saat ini Karena saat ini Semua yang aku katakan gitu Aku juga gak tau Tapi ya Ya begitulah Ya begitulah Nah selanjutnya Aku pengen juga cowok yang sayang Sama orang tua Karena cowok yang sayang Orang tua itu Entah kenapa Terlihat romantis Di mata aku Ya intinya kayak gitu Dan selanjutnya Aku pengen cowok yang kayak gimana lagi ya Manly sudah Rajin sudah Jujur sudah Setia udah Sayang binatang udah Tau masak Tau nyanyi Apa lagi ya Oh iya Smart Oh hampir kelupaan itu Smart Jadi aku pengen cowok yang smart Entah dia Aku Jadi disini smart itu relatif ya Aku gak terlalu peduli Apakah dia itu tamatan S3 S4 S5 Atau S6 Atau S12 pun Aku gak peduli Yang aku maksudkan disini Smart itu adalah Bagaimana dia dalam Menghadapi masalah Apakah dia bisa mencari Solusi yang terbaik Atau Dia hanya pasrah aja Kayak gitu Jadi disini smart itu Artinya lebih luas ya Dia bukan hanya sebatas Pada nilai-nilai di sekolah Jadi kalau nilai di sekolah itu Aku gak terlalu peduliin Aku gak terlalu Ambil pusing Jadi misalnya In case ada orang yang hanya tamat SMA Atau hanya tamat SMP Tapi cara berpikirnya memang cerdas Orangnya cerdas Jadi disini bukan pandai ya Smart itu artiannya itu cerdas Kalau pandai itu clever But this is smart Jadi yang memang Cerdas ya Memang cerdas gitu Jadi banyak akal lah Kayak gitu lah pas Indonesia Banyak akal Nah Jadi saat situasi sulit Dia masih bisa memikirkan Cara keluar Cara Keluar dari masalah tersebut Dan selanjutnya Aku pengen juga Cowok yang gimana ya Tulus Tulus itu jangan dilupain Jadi aku gak terlalu Gak terlalu peduli soal uang Soalnya aku juga Bisa kerja keras Aku bisa Mendapatkan uang sendiri Buat belanja Buat skincare Buat snack Buat everything I want And Intinya aku cuma pengen Kalau cowok itu Tulus Yang hatinya Memang tulus Gak ada embel-embel Munafik Ataupun Melicik Ataupun Banyak trik-trik Itu aku Tetot No Tapi kalau cowok yang jujur Yang memang bisa menerima Aku apa adanya Yang memang sayang Memang peduli Benar-benar tulus Itu yang bakal bikin Aku melt Yay Jadi Kepanjangan ya Video kali ini Jadi seperti itu aja Oh ya Sama cowok yang pengertian juga Aku pengen Aduh ini poni ini Jadi sekarang ini poni aku lagi pendek banget ya Soalnya baru aku potong Jadi makanya aku pake bando aja Kayak gini Sampai dimana ya tadi Oh pengertian Jadi aku suka cowok yang pengertian Yang memang bisa mengerti semua jadwal aku Karena Ya kadang aku susah bagi waktu sih Soalnya kadang buat diri aku sendiri aja Itu gak ada Waktu yang cukup Jadi Aku gak pengen Kalau cowok yang terlalu Klingi Atau terlalu Klenempel gitu Aku pengen cowok yang mandiri ya Ya jadi seperti itu aja Sesi tanya jawab kali ini Kalau kalian masih pengen Bertanya apa lagi Silahkan tulis aja di ACFM aku Lina underscore Wijaya22 Kalau gak salah ingat Nanti aku akan tulis ID ACFM aku Di Description box Supaya kalian juga bisa follow Bisa nanya-nanya Kalau kalian pengen curhat juga Silahkan Tulis aja di ACFM aku Nanti kalau aku ada waktu luang Akan aku balas Yeay Jadi seperti itu dulu video kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Yeay Bye-bye Follow juga Instagram aku CM Wijaya Oke Bye-bye 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 Bye-bye